Saya muliakan. Sekarang kita lihat bagaimana menyelesaikan sebuah kasus di mana seorang melihat ayat-ayat Al-Quran itu, ada yang muhkam dan ada yang mutashabih. Ada yang jelas dan ada yang masih ada kesamaran. Perlu penjelasan. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Innal muduha wal ishkala fin nususi syariyati amrun nisbiyun. Jadi maksudnya jelas dan tidaknya nasnas syariyat nasnas syariyat di dalam Al-Quran Al-Fun Hadis itu adalah amrun nisbi. Maksudnya perkara yang nisbi. Relatif. Bagi kita mungkin gak jelas tapi bagi ulama jelas. Itu namanya nisbi. Sama dengan indah. Bagi kita indah, bagi orang lain belum tentu indah. Itu namanya apa? Nisbi. Nah, termasuk juga di dalamnya jelas dan tidaknya sebuah nas di dalam syariyat kita itu ada yang nisbi ada yang apa yang ada yang apa adalah perkara yang nisbi dimana ada orang mengatakan itu jelas dan sebagian lagi mengatakan tidak jelas perkara nisbi. di mana manusia berbeda tingkatannya ditinjau dari sisi ilmunya dan pemahamannya. Ya, ilmu dan pemahamannya. Jadi kalau orang ada ilmunya sesuatu itu akan jadi jelas. orang yang tidak ada ilmunya maka sesuatu itu akan jadi tidak jelas. Akan jadi tidak jelas. Jelas ya? Nah, seperti itu. Orang yang kurang ilmunya akan banyak hal-hal yang mungkin samar dari Al-Quran. Tapi orang yang bagus ilmunya tinggi ilmunya maka akan mudah dia memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran Hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Jadi apakah sama orang yang apa? Berilmun dengan orang yang tidak berilmunya. Jawabannya tidak sama. Jawabannya tidak? Tidak sama. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini. Faqat yakunu mushkilan inda saksin mahuwa wadihun inda shahsin akhar. terkadang ada nas-nas di dalam Al-Quran maupun hadith itu mushkil mushkil itu tidak dipahami. Tidak dipahami. Tidak jelas bagi sebagian orang padahal itu jelas bagi sebagian yang lain. Jadi ada yang paham ada yang tidak. Jelas ya? Nah, wal wajib inda ishkal dan kewajiban kita ketika ada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadith yang kita tidak paham yang kita kurang jelas adalah itiba'u ma sabako mintarkit ta'arud lahu wa tahabbutu fi maknahu kewajiban kita adalah mengikuti apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yaitu apa? Tidak mempertentangkan dan tidak memperselisihkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. karena ketidakpahaman kita jangan misalnya ketidakpahaman kita kemudian mengatakan oh ayat ini sama ayat ini bertolak belakang. Ayat simi sama ayat ini bertentangan. Ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Ayat-ayat Al-Quran itu saling mendukung satu dengan yang lain. Saling menjelaskan satu dengan yang lain. tidak ada yang bertentangan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada hal yang seakan-akan bertentangan maka itu adalah kekurangan ilmu kita. Kekurangan kita. Ketidakpahaman kita. Maka bukan Al-Quran yang salah. Kita yang mau terus belajar. Kita yang harus terus belajar. Kemudian disebutkan lagi disini beliau mengatakan وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ وَاكِئُنْ نُسُسْ الشَّرْئِيَةِ Ada pun dari sisi apa yang ada di dalam nas-nas syariat kita فَلَيْسَ فِيهَا بِهَمْدِ اللَّهِ مَا هُوَ مُشْكِلٌ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَأْنَهُ فِي مَا يَهُمُّهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَهُمْ jadi kata beliau ada pun dari sisi kenyataan dari nas-nas syariat itu ya Alhamdulillah itu tidak ada muskil tidak ada yang tidak jelas maksudnya tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang tidak diketahui oleh seorang pun maknanya pasti ada yang tahu mungkin ada yang tidak tahu tetapi pasti ada yang tahu ulama' fulan tidak tahu ulama' yang lainnya lagi tahu ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya jelas cuma memang di beberapa ayat orang harus belajar harus belajar dia karena semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya jadi Alhamdulillah ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat hadis ya semuanya itu tidak ada yang tidak jelas semuanya jelas jadi tidak dikatakan bahwa ada ayat Al-Quran atau hadis yang tidak diketahui maknanya oleh siapapun nah ini keliru pasti ada yang tahu pasti ada yang yang tahu ya taib terhadap apa namanya dalam masalah maknanya pada perkara yang apa mereka punya perhatian ke situ dari perkara dunia ataupun perkara agama mereka li'annallaha wa'shafal-qur'ana bi'annahu nurun mubin karena Allah SWT menjelaskan apa namanya atau memberikan sifat kepada Al-Quran ini sebagai cahaya yang sangat jelas jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah An-Nur cahaya nama lain Al-Quran adalah Al-Mubin sesuatu yang jelas makanya Al-Quran itu tidak ada yang tidak jelas Nurun Mubin cahaya yang sangat jelas yang sangat terang itulah Al-Quran maka tidak mungkin dalam Al-Quran itu tidak dipahami oleh seorang pun itu tidak mungkin kalau ada mungkin satu dua orang tidak paham iya tapi kalau misalnya seluruh orang tidak paham itu tidak mungkin karena Al-Quran dijelaskan dalam bahasa Arab yang sangat jelas sekali maknanya tidak ada tidak ada hal yang tidak bisa dipahami dalam Al-Quran cuma sekali lagi ada orang-orang yang seperti kita orang-orang awam yang kadang ada satu dua ayat yang kita tidak paham maksudnya kita tahu bahasa Arab tapi tidak paham maksudnya nah itulah kembali kepada orang-orang yang memahami orang-orang yang tahu maksud dari ayat tersebut dari ayat tersebut ya wabayanun linnas Al-Quran itu adalah penjelasan untuk manusia gak mungkin sebuah penjelasan tujuannya dia menjelaskan sesuatu kepada manusia kemudian dia tidak jelas gak mungkin berarti dia bukan penjelasan Al-Quran itu adalah bayanun linnas penjelasan untuk manusia hal yang manusia tidak paham dijelaskan oleh Al-Quran nah kalau Al-Quran tidak dipahami tidak jelas tidak mungkin dia dikatakan sebagai apa bayanun penjelas gak mungkin mustahil berarti ketika ada yang tidak paham itu masalahnya bukan pada Al-Quran nya bertentangan bukan ini banyak orang yang mempertentangan Al-Quran oh kamu delil mau begini bertentangan dengan ini dengan ayat ini kamu delil mau begini bertentangan dengan ayat ini gak mungkin Al-Quran itu apa adalah sesuatu yang tidak mungkin bertentangan walaukana min indi goirillah seandainya Al-Quran itu asalnya bukan apa asalnya dari selain Allah maka kalian akan dapatkan perselisian yang banyak ikhtilafan kathira akan dapatkan kalian perselisian yang banyak tetapi Al-Quran dari sisi Allah tidak mungkin tidak mungkin ada perselisian pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang dengan ayat yang lainnya dengan ayat yang lainnya maka disini disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah bayan linnas wa furqon furqon itu pembeda gimana sesuatu yang tidak jelas bisa jadi pembeda itu gak mungkin kalau dia pembeda yang membedakan antara gelap dengan terang membedakan ilmu dengan kebodohan membedakan antara benar dengan salah membedakan antara jalan-jalan menuju neraka dan jalan menuju surga maka dia pasti jelas karena pembeda dia untuk membedakan untuk bisa membedakan sesuatu lihat Al-Quran sampai kata Nabi SAW bila jamin orang yang ikut Quran Sunnah itu gak akan tersesat kata Nabi SAW taraktu fikum amroin lantadillu ba'dahuma intamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatih jadi saya tinggalkan kalian dua perkara kalau kalian berpegang dengan dua perkara itu kalian tidak akan tersesat kalian tidak akan tersesat yaitu kitabullah Al-Quran dan Sunnahku maka kedua hal ini kalau kita ikuti kita akan selamat sehingga tidak mungkin sesuatu yang wajib untuk kita ikuti kemudian tidak jelas namanya sesuatu yang kita ikuti pasti jelas jelas ya misalnya ada orang mau jalan di tempat yang gelap satu orang bawa senter satu orang bawa senter yang lainnya gak bawa senter kira-kira yang mau diikuti dan harusnya di depan siapa yang bawa senter karena dia yang bisa lihat langsung ini olobang atau bukan yang lainnya ikut di belakang karena dia gak bisa melihat petunjuknya petunjuknya adalah senter tadi itu nah Al-Quran ini seperti senter yang bisa melihat bisa membedakan mana yang hak dan mana batil mana salah mana benar sehingga tidak mungkin dalam Al-Quran itu ada hal yang tidak tidak jelas karena dia menerangi gimana mustahil sesuatu yang menerangi kemudian tidak jelas namanya menerangi dia harus jelas ya harus harus jelas nah itulah Al-Quran bayanun linnas wafurqanun wa annahu anzalahu wa annahu ya anzalahu tibianan dan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran itu tibianan sebagai penerang yang menerangi yang menerangkan li kulli syai'in atas segala sesuatu segala sesuatu ya diterangkan di dalam Al-Quran wa hudaw wa rahmah Quran itu petunjuk Allah berfirman zalikal kitabula raibafihi hudallil muttaqin itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa petunjuk wa rahmah dia juga adalah rahmah kasih sayang Allah wa hada yaqtazi anla yakuna fin nusus mahuwa muskilun atau mahuwa muskal muskal atau muskil jadi ini menuntut bahwa tidak boleh di dalam nas-nas Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak jelas semuanya harus jelas apalagi Allah sudah menyempurnakan agama gak mungkin ada yang tidak dipahami dan Nabi SAW kalau ada hal yang tidak dipahami maka Nabi sampaikan kepada sahabat sebagaimana kita sebutkan tadi ayat ya yang sahabat nanya kepada Nabi ternyata mereka salah paham Nabi jelaskan Nabi jelaskan demikian pula sahabat kalau ada yang mereka tidak paham maka mereka tanya seperti tadi sahabat bertanya Ya Rasulullah siapa diantara kami yang tidak mendolimi diri kami sendiri maka Nabi mengatakan bukan begitu maksud ayat itu langsung dijelaskan oleh Nabi menunjukkan semuanya jelas termasuk juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah nama-nama Allah itu semuanya jelas kalau dalam ayat disebutkan tangan ya sudah kita pahami seperti itu juga gak boleh dipalingkan maknanya karena sudah jelas tangannya sudah jelas kalaupun dia bermakna lain maka Nabi pasti akan menjelaskan Nabi pasti akan akan menjelaskannya dan ketika Nabi tidak menjelaskan maka maknanya adalah makna hakikatnya makna apa hakikatnya dan itulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima lafadnya dan menerima maknanya meyakini mengimani lafadnya meyakini juga maknanya lafadnya tidak diganti maknanya tidak dipalingkan tidak ditolak dan tidak dipertentangkan mereka terima apa adanya yang disebutkan dalam Al-Quran bagaimana maknanya mereka pahami kalau dalam Al-Quran disebut ada kaki ya kaki disebutkan ada tangan-tangan dalam Al-Quran disebut ada penglihatan ya penglihatan pendengaran pendengaran inna Allah inna Allah insya-sami'un basir sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat berarti Allah itu mendengar Allah juga melihat tidak boleh kemudian kita bilang wah kalau Allah melihat nanti sama dong dengan manusia kalau Allah mendengar sama dong dengan manusia ya maka ini logika yang tidak boleh dipakai karena samanya nama itu tidak harus menyamakan hakikat seperti misalnya kaki meja meja punya kaki kan saya bilang kaki meja apakah saya samakan kaki itu dengan manusia ketika manusia punya kaki lalu saya bilang kaki meja oh kamu samakan manusia dengan meja tidak sama namanya kaki tetapi tidak sama dari sisi hakikatnya jelas jelasnya jadi kalau kita bilang Allah punya tangan sebagaimana disebutkan ya dulullah fauqa'idihim tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka ya kalau misalnya disebutkan tangan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad s.a.w. maka yang kita pahami juga tangan gak boleh bilang oh tangan disini maksudnya kekuasaan gak ada keterangan kalau ada keterangan bahwa ini maksud tangan adalah kekuasaan baru kita katakan dia kekuasaan jadi sekali lagi memahami ayat-ayat Al-Quran ya memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan cara kita pahami hal-hal yang sudah jelas bagi kita dan kemudian ada yang menjelas kita tanyakan kepada para ulama jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu ya wahudan dia adalah petunjuk warahma dia adalah rahma dia adalah rahma maka tidak akan mungkin Al-Quran ini bertentangan atau tidak jelas pasti jelas ya pasti jelas taib bihasabil waki bihaythu la yumkino ahadan minal ummah ma'rifatu maknahu ma'rifatu maknahu jadi apa tidak 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 mungkin atau tidak boleh kita mengatakan bahwa sebuah ayat itu tidak seorang pun yang tahu maknanya tidak boleh harus kita pahami bahwa namanya ayat Al-Quran itu jelas kalau ada yang tidak tahu maknanya maka orang lainlah yang mengetahui maknanya ya mungkin belum sampai ilmu kepadanya sehingga dia tidak mengetahui maknanya tidak mengetahui maknanya baik ya jadi kalau kita simpulkan bahwa Al-Quran itu ya ada yang mutashabih dan ada yang muhkam mutashabih itu artinya masih samar apa namanya ayatnya masih samar ayatnya dari sisi maknanya dari sisi maknanya tetapi samar disitu samar bagi apa sebagian orang tidak samar bagi sebagian yang lainnya tidak samar bagi sebagian yang lainnya jadi ayat yang mutashabih di dalam Al-Quran adalah yang maknanya itu masih apa ya kof masih kofi masih samar bagi sebagian orang ya baik jelas ini masih samar bagi sebagian orang ya dan sifat-sifat dan sesuatu yang samar ini tidak mencakup tidak mencakup tidak masuk di dalamnya nas-nas sifat kalau nas tentang sifat-sifat Allah itu jelas nas-nas tentang sifat Allah itu itu jelas ya tidak ada nas itu tidak diketahui maknanya dari sisi sifat-sifat Allah semua sifat-sifat Allah itu itu jelas jelas ya kalau dia berbicara tentang sifat Allah itu jelas dari sifat Allah yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran itu jelas lafadnya dan jelas maknanya tidak membingungkan seperti Allah berfirman Ar-Rahman alal arshistawa Ar-Rahman yaitu Allah ada di atas arsh beristiwa maksudnya beristiwa itu tinggal atau di atas ya ala wastaqarrah ya di atas atau tinggal jadi Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh istawa itu kan maknanya ya itulah maknanya jadi kalau misalnya diartikan istawa itu istaula artinya menguasai maka menunjukkan bahwa istawa itu gak jelas maknanya dan itu gak mungkin sifat-sifat Allah semuanya jelas maknanya jelas lafadnya jelas maknanya jelas lafad dan jelas maknanya ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran afala yatadabbaruna Al-Quran tidakkah kalian memikirkan Al-Quran tidakkah kalian mentadaburi Al-Quran am'ala kulubihin akfaluhat ya apakah ataukah di dalam hati mereka ada penghalang-penghalangnya penghalang untuk selalu memikirkan Al-Quran jadi Allah memperintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran ya menunjukkan bahwa Al-Quran itu jelas jelas maknanya kemudian yang kedua ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya muhkam ya sifatnya apa muhkam jadi ayat Al-Quran yang sifatnya muhkam apa muhkam muhkam itu adalah sesuatu yang sudah jelas dan tidak ada kesamaran dan tidak ada kesamaran jelas itu tidak ada apa kesamaran nah kalau mutasyabih apa sesuatu ayat yang masih samar maknanya bagi sebagian orang bagi sebagian orang kemudian saya usah menyebutkan ini masuk ke kalimat berikutnya kalau di bukunya bagaimana lanjutannya ya saya wa makna raddi wa ta'wil ya itu wa makna raddi wa ta'wil wa ta'wil wa ta'wil wa ta'wil wa hukmu kullin minha gitu ya jadi sekarang kita akan melihat makna rad menentang makna ta'wil memalingkan makna ta'wil ta'wil menyerupakan dan tamtil mempermisalkan dan hukum dari istilah-istilah tersebut jadi ada orang yang tidak menerima makna dari ayat-ayat al-quran yang bercerita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang tadi saya katakan ketika Allah menyampaikan bahwa dia punya tangan orang langsung mikir Allah punya tangan jadi menunjukkan dia gak langsung terima jangan dulu atau seperti hadis nabi s.a.w. nabi mengatakan bahwa yang zilu rabbuna ila samaid dunia ya rabb kita Allah turun ke langit dunia fi kulli laylatin fi thulthil akhir minal layl di setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah turun bagi kita orang beriman harus langsung diterima Allah turun tetapi bagi sebagian orang mikir dulu dia jangan dulu Allah turun terus bagaimana kalau nanti Allah turun ke langit dunia nanti beberapa jam kemudian sepertiga malam terakhirnya di negara ini Allah turun lagi berjalan lagi sepertiga malam terakhir di negara ini turun lagi berarti Allah turun terus logikanya sudah main intinya dia mau menolak kalau orang beriman apa yakin Allah turun tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan ini kan tadi hadith ya tapi di dalam ayat Allah mengatakan apa Allah ada di atas jadi yang benar yang mana ini Allah di aras atau Allah turun yang akal kita main nih mana yang salah hadisnya yang salah atau ayat Qurannya yang salah nah kita sudah mulai mempertentangkan ini menunjukkan kita tidak terima padahal bisa saja Allah tetap di atas Allah juga turun kalau kita kan tidak bisa kalau kita di atas turun berarti kita tinggalkan tempat tapi bagi Allah bisa tidak bisa tidak tidak masuk logika kita tentang perbuatan Allah Allah itu mampu melakukan segala sesuatu jadi kewajiban kita cuma apa terima Allah di atas aras Allah juga turun sudah selesai masalah bagaimana-bagaimananya ya kita tidak tahu tidak ada penjelasan cuma kita harus apa yakin kita harus yakin nah ada orang yang mau begitu modelnya ada yang membantah ada yang menerima tapi ada tapinya iya saya terima Allah turun tapi maksudnya yang turun disitu bukan Allah tetapi rahmatnya Allah jadi terima tapi dia palingkan maknanya yang turun yang turun bukan Allah tetapi apa rahmatnya Allah jelas ya kemudian ada yang menyerupakan menyerupakan maksudnya ih kalau Allah turun berarti seperti manusia dong begini-gini itu menyerupakan banyak orang-orang yang seperti itu nah sekarang kita lihat apa makna masing-masing yang disebutkan disini ada arrod at-ta'wil at-tashbi' at-tamzil pertama arroddu arroddu at-tagrib wal-ingkar arrod artinya mendustakan dan mengingkari ini model manusia ada begini dia gak gak terima ah gak terima ini ada yang salah ini mungkin hadisnya yang disalahkan mungkin ayatnya yang disalahkan ini mengingkari tapi dia gak sadar bahwa dia mengingkari dia pikir ingin dia menafsirkan Al-Quran katanya jadi orang cerdas menafsirkan Al-Quran itu malah gak cerdas orang cerdas itu sami'na wato'na dengar ta'at itu orang cerdas orang cerdas itu ketika ada ayat-ayat Al-Quran apalagi berkaitan dengan nama-nama Allah sifat-sifat Allah yang tidak masuk di akalnya sudah dia terima itu orang cerdas kenapa? karena hal di dunia saja di dunia berkaitan dengan makhluk kadang kita tidak tidak tahu kadang kita gak lihat apalagi yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jelas ini dulu kalau orang jelaskan tentang haji atau tentang umroh sebelum ada sebelum ada youtube ya sekarang youtube udah enak kita cuma bayang-bayangkan saja gimana kadang kita gak paham nanti kita sampai disana oh baru kita paham oh ternyata begini tapi ketika dijelaskan secara teori tapi ketika dijelaskan secara teori jadi enak kita bisa lihat langsung di video dan seterusnya bisa lihat langsung nah seperti itu ini hal yang di dunia ini kita gak paham apalagi hal yang berkaitan dengan Allah jadi intinya jangan menolak jadi ar-radu adalah mendustakan dan mengingkari mitzlu contoh ayyakula ko'il seorang mengatakan laisa lillahi yadun Allah gak punya tangan berarti dia menolak Allah tidak punya tangan baik tangan secara hakiki atau secara kiasan tangan secara kiasan maksudnya apa? diartikan tangan dengan kekuatan jelas ini duhu ilallah warasul kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah kembalikan kepada Allah dan Rasul jangan ke akal kita ke otak kita karena otak kita ini gak semua bisa ditangkap bisa dipahami apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu siapa yang masih ishkal masih tidak jelas terhadap sebuah nas ya apakah nas itu adalah ayat Al-Quran atau dia nasnya adalah hadis dari Nabi Muhammad s.a.w. maka apa kewajiban dia? mengembalikan makna nas tersebut ya kepada nas yang lain berarti kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya karena anas ataupun lafad-lafad Quran dan hadis saling menjelaskan satu dengan yang lainnya satu dengan yang yang lainnya ini namanya dia kembalikan Al-Quran kepada Al-Quran dikembalikan hadis kepada hadis atau dikembalikan Quran kepada hadis dikembalikan hadis pada Quran jadi saling melengkapi maknanya nah jamaah kau muslimin yang saya hormati dan saya muliakan itu namanya apa tadi? rot menolak Allah enggak punya tangan baik hakiki maupun majaz maupun maknawi maka ini adalah kekufuran kufur itu artinya ingkar dia mengingkar Allah bilang begini kamu tolak kamu berarti kamu ingkar itu kufur kekufuran li'annahu takzibun lillahi warasulih karena itu adalah bentuk mendustakan Allah dan mendustakan Rasul S.A.W. jadi kewajiban kita menerima ustaz enggak masuk akal ya memang enggak masuk akal tapi kewajiban kita cuma menerima kita enggak disuruh Allah kamu harus masuk akal gitu kan enggak bisa nanti Allah jelaskan baru kita tahu apa begini tapi kalau Allah enggak jelaskan Allah cuma bilang punya tangan Allah cuma bilang punya pendengaran punya penglihatan ya sudah diimani aja sudah cukup untuk diimani kemudian yang kedua jadi bentuk kedua penentangan seseorang ataupun sikap seseorang terhadap nas-nas yang ada adalah takwil takwil dulu takwil itu diartikan bagus ya maknanya tafsir tafsir dulu dibahasakan dengan takwil tetapi hari ini memang takwil itu lebih kepada makna yang berkonotasi negatif oleh karena itu apa maksudnya ta'wil al-muradu bihi huna tafsiru nususis sifati bihwairi ma'arad allahu biha warasuluh menafsirkan ayat-ayat nas-nas tentang sifat-sifat Allah ya dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak kehendaki mau-maunya dia apa bukti bahwa Allah dan Rasulnya tidak kehendaki dia tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan hadith berkaitan dengan penafsirannya kalau kita tidak punya keterangan tentang penafsiran sebuah sifat maka kita kembalikan ke hukum asal dari makna sifat tersebut dari makna sifat tersebut tidak usah dimasukkan ke akal kita karena tidak masuk apa ya akal kita tidak sampai ke situ seperti Allah beristiwa artinya Allah di atas arsh kalau Allah di atas arsh berarti Allah dilingkupi oleh alam berarti Allah butuh dengan arsh ya itu akal kita ya itu bukan urusan kita mau dilingkupi mau tidak itu sudah urusan Allah kewajiban kita cuma meyakini Allah di atas arsh sehingga tidak usah bingung lagi ketika ditanya dimana Allah ada yang mengatakan dimana-mana lah ada yang mengatakan dalam hati ada yang mengatakan apa disini disitu gitu ada yang mengatakan tidak di dalam alam tidak di luar alam macam-macam pendapatnya orang padahal jelas Allah 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 ada di atas arsh beristiwa tinggal di atas sekali lagi ta'wil adalah bentuk apa menafsirkan nas-nas tentang sifat dengan sesuatu yang Allah Rasulnya tidak kehendaki apa kata Imam Syafi'i amantu billah wabimajanillah ala muradillah aku beriman kepada Allah beriman kepada seluruh datang dari Allah sesuai dengan maunya Allah itu Imam Syafi'i wa'amantu bi Rasulillah wabimaja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah saya beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada seluruh yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maunya Rasulullah jangan mau-mau kita ada satu ayat kita tafsirkan sendiri padahal ada ayat yang lain yang sudah memperjelas menafsirkan itu maka kita pahami ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana dikehendaki oleh Rasulnya dan ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh sahabat oleh para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik mengikuti sahabat dimana para sahabat menafsirkan Al-Quran dari penjelasan Rasulullah s.a.w. kalau menafsirkan ayat-ayat sifat dengan mau kita gak boleh tapi kalau ada delil dari sahabat sahabat itu dapat keterangan dari Nabi maka gak ada masalah seperti tadi ya kezoliman ternyata ini maksud adalah apa kesyirikan nah itu kan Nabi yang kasih tahu sahabat dikasih tahu oleh Nabi Muhammad s.a.w. jadi ta'wil itu gak boleh karena ujung-ujungnya ta'wil adalah apa apa ujung-ujungnya ta'wil ar-rod menolak kalau misalnya disebutkan Allah punya tangan lalu kita bilang ah gak tangan itu maksudnya adalah kekuasaan berarti apa yang terjadi dia menolak sifat tangan gitu kekufuran bukan kekufuran menolak gak mau Allah punya tangan sampai orang-orang Mu'tazila orang-orang Mu'tazila bilang Allah gak punya sifat berbicara kalau Allah berbicara berarti nanti sama dengan manusia sehingga dia bilang Allah gak berbicara padahal jelas Allah berbicara Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya makanya di belakang ada kalimat taklima pembicaraan yang sebenarnya ini kalau dalam bahasa Arab dalam ilmu Nahu disebut maful mutlak taklima dari kata kata dasarnya diambil itu menuju Allah berbicara kepada Musa oleh karena itu sebagian orang-orang Mu'tazila tidak membaca tapi dia baca artinya apa Musa yang berbicara kepada Allah karena mereka mengingkari Allah itu berbicara bukan Allah berbicara Musa yang berbicara tetapi dia lupa ada ayat lain yang sangat jelas disebutkan dalam ayat yang lain wakallamahu rabbuhu ini gak mungkin dibaca rabbahu pasti rabbuhu maksudnya apa Tuhannya Musa Robnya Musa berbicara kepada Musa nah gitu makanya bahasa kita Allah berfir berfirman berfirman artinya berbicara cuma kata orang supaya bahasanya agak sopan kita pakai apa berfirman tapi kalau dalam bahasa Arab sama kalau bahasa Arab itu kola kola itu artinya berbicara kola Ahmad kola Rasulullah kola Allah sama kola kalau kita di Indonesia dibedakan ya kalau manusia biasa atau selain Nabi selain Nabi Muhammad berkata tapi kalau Nabi Muhammad bersabda kalau Allah berfirman padahal kalau dalam bahasa Arabnya sama kola berbicara jadi Allah punya sifat apa berbicara jelas nah itu jadi seperti itulah kemudian disini ta'wil ta'wil itu apa memalingkan makna menafsirkan makna tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki jadi contoh tadi misalnya dikatakan apa dikatakan misalnya tangan kemudian di ta'wil tangan yang dimaksud adalah apa kekuasa kekuasaan kalau punya tangan sama dengan manusia berarti tangan disini bukan tangan betul tetapi maknanya adalah kekuasaan ini namanya apa menta'wil menafsirkan tetapi tafsirnya tidak pernah disampaikan oleh para sahabat makanya tafsirnya tidak bisa jadi standar tafsir karena ini menafsirkan apa tentang sifat-sifat Allah harus ada standarnya harus ada pegangannya gak boleh dibikin-bikin sendiri jelas maka ketika dia mengatakan tangan yang dimaksud adalah kekuasaan maka pada saat itu juga dia telah menolak satu sifat Allah sifat apa sifat tangan dia tolak padahal dia cuma melakukan apa menta'wil memalingkan makna bukan menolak saya terima betul ini memang betul kalimatnya cuma maknanya tidak begitu ketika dia mengatakan seperti itu dia menta'wil memalingkan makna pada saat itu juga dia menolak contoh yang lain tadi Allah Ar-Rahman ada di atas arsh Allah Ar-Rahman ada di atas arsh beristiwa maksudnya tinggal atau di atas maka dia bilang istiwa itu maksudnya bukan tinggal tapi istiwa itu artinya menguasai nah ditafsirkan dipalingkan maknanya padahal istiwa artinya tinggal atau tinggi itu kan penafsiran Abdullah bin Ambas ya dia bilang tinggi di atas jadi dia bilang enggak istiwa artinya menguasai karena enggak mungkin Allah di atas di atas arsh enggak mungkin karena kalau Allah di atas di dalam alam berarti Allah dikuasai oleh alam dilingkupi oleh alam sudah akalnya main kan akhirnya dia tolak nah ketika dia menolak sifat istiwa yaitu Allah tinggal di atas arsh secara otomatis maka dia apa ketika dia memalingkan makna mentawil maka secara otomatis dia apa menolak apa yang dia tolak sifat istiwa sifat istiwa jelas ini istiwa artinya jelas istiwa itu jelas artinya tinggal di atas atau berada di atas suatu hari ada seorang datang kepada Imam Malik datang kepada Imam Malik kemudian orang ini berkata kepada Imam Malik dia mau nanya dia mengatakan al-Rahman kalau Allah ta'ala al-Rahman al-Arsh istiwa al-Rahman Allah ada di atas arsh beristiwa di atas maka orang ini menanya kepada Imam Malik wa kaif istiwa gimana itu istiwanya Allah tinggalnya Allah di atas arsh itu gimana modelnya maka Imam Malik berkata dan ini menjadi satu koedah sampai hari ini kata beliau al-istiwa'u maklum istiwa itu jelas maknanya apa tadi maknanya istiwa tinggal atau berada di atas itu namanya apa istiwa al-istiwa'u maklum wal-kaifu majuhul ada pun tentang bagaimana modelnya itu majuhul tidak diketahui kadang-kadang akuan jelasnya jelas wal-imanu bihi wajib bertanya tentang apa mengimaninya itu hukumnya wajib mengimani bahwa Allah itu beristiwa beristiwa wal-wasu'alu bihi wal-su'alu'anhu bid'ah dan bertanya tentang itu bid'ah maksudnya dulu-dulu gak ada orang pernah tanya begitu tiba-tiba kamu datang sekarang mau tanya itu perkara baru gitu nah sama dengan tangan misalnya Allah punya tangan karena disebutkan ya yadullah tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka berarti Allah punya apa tangan nah kita pakai koedahnya memalik kalau disebut tangan paham gak anak kecil aja paham disebut tangan jadi makna tangan itu jelas tetapi bentuknya modelnya itu gak jelas kita gak tahu kita cuma harus yakin Allah punya tangan selesai sudah sampai situ aja gak usah nambah lagi sudah sampai situ jadi al-yadu ya maklum itu dipahami wal-kaifu majhul sedangkan bentuknya kita tidak tahu wal-imanu bihi wajib mengimani bahwa Allah punya tangan itu hukumnya wajib karena ada disebutkan dalam nas wal-sualu anhu bid'ah bertanya tentang bagaimana caranya bagaimana modelnya itu perkara baru dalam agama artinya pahami imani selesai jangan lagi masuk di akal gak masuk di akal kita bagaimana kita gak lihat jadi kita cuma bisa menjadikan nas-nas yang ada dari Al-Quran dan Hadith itu sebagai ukuran sebagai patokan adapun akal sudah sudah gak bisa lagi gak mampu lagi akal kita jadi ya akal kita tidak tidak mampu lagi nah disini disebutkan wahukmu ta'wil ala thalathat aqsam hukum ta'wil ya memalingkan makna atau menafsirkan makna itu ada tiga jenis ini akan kita bahas insyaallah pekan depan ya ada tiga jenis apa hukum ta'wil apa hukumnya ya ta'ib ada yang hukumnya apa namanya kufur ya ada hukumnya dimaklumi dan seterusnya nanti kita lihat apa hukum-hukum menafsirkan ataupun menta'wil ayat-ayat sifat insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sampai sini insyaallah ya semoga kita paham ini semua dan ini penting sekali karena ini kaitannya dengan keimanan ya kaitannya dengan keimanan dan segala bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebenarnya berkaitan dengan Allah itu masuk dalam rukun iman yang pertama rukun iman yang pertama sehingga ketika seorang tidak sempurna rukun imannya atau tidak sempurna rukun iman pertamanya maka pasti akan ada pertanggung jawaban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka semoga kita bisa paham ini semua ini masih mukaddimah ya kita belum masuk saja sudah ini banyak kaedah-kaedah yang harus nanti insyaallah akan kita terapkan di dalam isi dari dari buku ini demikian subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.